Jadi saya bukan pemain, saya cuma petanak biasa, jadi ya enggak punya pikiran gimana-gimana itu enggak punya saya. Binsip saya itu suka ya kamu beli, kalau gocak bak, enggak suka ya silakan. Saya enggak pernah tawar-tawar atau gimana, tau-tau gimana, beliin burungnya cak bang, enggak pernah saya. Semua tamu-tamu itu, WA saya datang ke sini, ada yang enggak WA, ada yang datang ke sini, dan beli gitu aja. Jadi saya suka ya silakan, enggak suka ya silakan. Cuma kalau yang beli-beli di saya itu, kalau misalnya suka yang ini cak bak, ini bapak ini, serahnya ini. Kadang pembeli itu dari rumah, saya suka yang ini ya pak, begitu tau burung saya disini, burung saya lihat-lihat burung-burung saya ini, berubah pikiran disini. Wah aku suka ini ya pak, wah bingung akhirnya dia. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan cak bagi khusur, untuk vlog kali ini saya ingin membuat tutorial yaitu pemasangan ring atau pembelian ring. Ini aku kemarin beli ring dari kendana breading, nah ini kendana breading, pigeon dan aksesoris, nah jalan kejawen, kebang, famili, nah ini nomor teleponnya ada disini, nah ini ringnya ya. Ini ringnya, ini ringnya, dan saya akan jelaskan apa manfaat merpati yang dipasang ring dan tidak dipasangi ring. Nah, manfaatnya itu, satu, bila merpati kita pasangi ring, disini ada nama kita. Nah di, selama merpati itu kita jual dan tidak mati, merpati kita berkualitas, maka nama kita akan dibawa disitu selama. Dan jika tidak dikasih ring, itu yang tahu cuma pembelinya saja, misalnya merpati kita berkualitas di sana, yang tahu cuma yang beli saja. Kabur kawan, mohon maaf. Jadi untuk pembelian ring ini, nah kita belikan ring ya, ring-ring saya semua itu ada nama-nama saya, nama Cak Bagiobusur disini. Ini yang 2001 ini F1, Cak Bagiobusur, pokoknya ada nama saya, Cak Bagiobusurnya. Jadi, sampai kapanpun, bila kita bertenak burung, kalau dipasangi ring itu manfaatnya banyak sekali. Joka efeknya juga banyak sekali, bila merpati kita dibeli orang hilang, itu jarang ketemu. Tuh, jarang ketemu. Soalnya apa, kadang kita sudah dikenal orang, kita tidak dikenal, kita tidak tahu. Kalau kita ini, seperti saya ini ya, banyak yang tahu saya, tapi saya tidak kenal mereka. Kamu siapa, sedangkan kok kenal Cak Bagiobusur, aku lihat itu, lihat Facebook lah. Ada yang dapat merpati kita, cuma nanya-nanya. Cak Bagiobusur betul nama ring sampe Cak Bagiobusur, ya gitu dah. Jadi, sebenarnya kalau dipasangi ring ini, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, tapi juga efeknya juga banyak. Karena yang selama saya alami, itu merpati saya bila hilang, kita pasangi ring ini tidak ketemu. Biar dibeli pembeli, biar hilang, saya tren sendiri itu jarang ketemu. Jadi, kalau tidak dipasangi ring, itu efeknya kalau, kadang setahun pulang dia. Nah, kadang lima bulan, tiga bulan pulang, balik ke sini. Tapi yang tak pasang ring-ring semua ini, tidak pernah ketemu. Sampai sekarang ini, merpati saya yang tak pasang ring ini, tidak ada yang ketemu. Tidak ketemu dunia saya. Jadi, selama saya berkecimpung dunia merpati, itu sangat lama sekali. Jadi, burung saya yang ketemu itu cuma satu di Surabaya. Itu ringnya Cak Bagiobusur. Di Mas Nandatri dulu, itu kalau tidak diposting di Facebook, saya juga tidak tahu. Jadi, dia minta tebusan, langsung tak, Sobo itu saya berangkat, tak tebus. Jadi, tak tren ke sana, bisa kena orang Surabaya. Kena Mas Nandatri dulu, kena. Itu anak iblusur. Kemudian, anak iblusur itu yang hilang itu, tak jual lagu mahal. Nah, itu ceritanya gitu. Cuma sekali tok, burung saya yang ring, ketemu. Itu kalau tidak diposting di Facebook, saya pun tidak tahu. Nah, jadi, sebenarnya sih, kalau saya suka tak pasang ring. Jadi, ada kebanggaan seter sendiri saya untuk pasang ring ini. Jadi, senang gitu loh hati saya itu. Sudah, sudah hinduknya, hinduknya, sudah saya tes jantan lagi. Sudah saya tes, bagus. Punya anak, bagus-bagus. Tak pasang ring. Jadi, itu impian saya. Tapi, kadangnya saya juga kasihan. Kalau, di sana jombang gitu membawa kecil hilang. Di sana, dibeli di sana. Di sana, di sana. Di sana, di sana. Di sana, di sana. Di sana. Lalu, di sana. Lalu, gimana lagi? Gimana? Aku jualan yang tak bagus. Aku cuti. Semua burung-burung saya itu tak pasang ring. Tapi, ya. Untuk sekarang, ada yang tak pasang ring. Juga ada yang tak loss ring. Jadi, tak bilangnya pada yang beli. Itu. Seperti kemarin, aku bukawai 4 ekor itu. Gak tak pasang ring. Bawai. Pokoknya, ini merupati dari saya. Saya mencoba di sini. Kualitasi burung cabak. Saya menlatih. Nah. Jadi. Saya. Cuma. Saya yakin di hati. Yang sebelumnya, yang tak jual ya itu-itu. Yang tak tes ya itu-itu-itu. Jadi, yang tak ditawih pun ya. Dari turunan itu. Nah. Jadi. Wiss. Saya kan mengetes burungan dari telur 1, 2, 3, 4, 5. Jadi. Wiss. Yakinlah di hati saya itu bagus semua. Sampai Alhamdulillah ya. Burung-burung saya itu. Tak tes sendiri itu. Saya mengakui sendiri. Baik yang di teman-teman itu ngomong-ngomong sendiri. Saya pun enggak ngomong-ngomong gimana. Itu enggak punah saya. Burung saya ini cuma peternak biasa. Jadi saya bukan pemain. Saya cuma peternak biasa. Saya. Jadi ya enggak punya pikiran gimana-gimana itu enggak punya saya. Burung saya itu suka ya kamu beli. Kalau ke Cakbak. Enggak suka ya silakan. Saya enggak pernah tawar-tawar atau gimana. Atau-tau gimana. Saya beliin burungnya Cakbak. Enggak pernah saya. Semua tamu-tamu itu. WA saya datang ke sini. Ada yang enggak WA. Ada yang datang ke sini. Dan beli gitu aja. Jadi saya suka ya silakan. Enggak suka ya silakan. Cuma kalau yang beli-beli di saya itu. Kalau misalnya suka yang ini Cakbak. Tidak tunjuk. Ini bapak ini. Serahnya ini. Kadang pembeli itu dari rumah. Saya suka yang ini Cakbak. Begitu tahu burung saya di sini. Burung saya lihat-lihat burung-burung saya ini. Berubah pikiran di sini. Wah aku suka ini ya Pak. Bingung akhirnya dia. Itu kebanyakan peristiwa itu sering di sini terjadi ya. Di markas saya ini. Markas seputur saya ini. Ini makanya kalau saya. Pembeli bilang. Aku minta yang ada ringnya Cakbak. Kalau ada silakan sini. Lihatkan. Kalau kamu suka ya silakan. Kalau nggak ada ringnya ini. Kalau kamu nggak suka ya silakan. Oke kawan. Sampai di sini dulu. Saya penjelasan saya untuk. Manfaat dipasang ring. Dan tidak dipasang ring. Jadi saya ulangi lagi. Kalau dipasang ring. Itu sampai kapanpun. Merpati kita. Kalau nggak mati. Dibeli orang. Itu nama kita di situ. Cuma. Efeknya. Kalau hilang itu jarang ketemu. Jarang ketemu. Pokoknya. Jarang sekali ketemulah. Jadi. Kalau yang nemu juga. Yang bandang itu juga senang hatinya. Ternyata. Sudah benar. Ini Cakbak. Berlucur. Kadang yang nggak ngerti. Tanya-tanya. Ini Cakbak. Berlucur. Ternyataan Bundi. Tertanaan mana. Itu gadung. Area sutet ini. Area sutet ini. Aduh. Tak lihatin ya. Ini markas saya ini full. Rintangan. Full kabel. Jadi burung-burung saya itu semuanya. Kalau jelek. Itu pasti. Nggak saya ternak. Jadi kalau nggak. Di atas ini. Pokoknya atas loh ya. Itu nggak. Tak ternak sama saya. Jadi kalau saya beli burung. Misalnya kalau. Hasilnya itu kok dreser-dreser sana. Itu saya nggak terusin. Nah. Itu sifat saya gitu. Dan saya sudah nggak mau beli lagi. Di orang itu juga. Satu kali aja. Itu sifat saya gitu. Kalau bagus. Saya pasti mau beli lagi. Karena. Barang bagus itu. Siapapun suka. Anak kecil pun suka. Apalagi kalau sudah bagus. Terus dipasangi ring gini. Ya tentu bagus-bagus gitu. Jadi kalau nggak dipasangi ring. Itu yang tahu. Cuma yang pembelinya saja. Apabila merpat itu hilang. Ya nggak tahu. Yang nemu. Yang bandang itu nggak tahu. Ini dorosok. Kok nggak roh. Ini. Padahal itu. Gurung dari saya. Cak Bajo Flosur. Kok sekarang roh lah. Akhirnya. Gurung itu dijual di Ranji. Nah nggak tahu. Akhirnya. Dibeli orang kok enak. Dirawat. Itu. Gurung itu nggak tahu. Kalau gurung itu gurung saya. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita pasang ring. Seperti ini. Nah. Sampai kapan pun. Selama burung itu. Tidak mati. Nama kita. Dibawa sampai kapan pun. Sampai burung itu. Dirawat ke orang itu. Sampai mati. Oke guys. Oke kawan ku. Ini saya. Sebelum saya tutup. Ini harganya ring ini. Rp15.000. Jadi kalau beli di Surabaya. Ini pesen di Pahmi. Saya. Rp15.000. Satu biji ini Rp5.000. Ya. Jadi kalau. Saya itu. Yang jantan itu. Ijo. Yang ceweknya. Guning. Satu pasang itu. Tak pasang. Ijo kuning. Nanti kalau saya jual. Ijo kuning itu. Saya jual. Oke. Sampai disini dulu. Vlog dari. Cak Pak Geofusur. Saya. Mohon maaf. Apabila. Ada. Kekurangan saya. Dalam. Ilmu saya. Dalam. Burung Merpati. Dalam pemasangan ring. Apa gunanya ring ini. Saya mohon maaf. Pada kalian. Kalian semua. 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 Kalian. Kalian semua. Yang melihat video saya. Yang lebih mengerti. Dari. Ilmu ring ini. Oke. Saya ucapkan. Salam Begur. Selalu. 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 Selalu.